TNI Angkatan Udara Lanut Hussein Sastra Negara menggelar simulasi pengawanan pemilu maksud kami dan pilpres di kawasan Hussein Sastra Negara, Kota Bandung. Dalam simulasi tersebut diceritakan terjadi bentrokean antara personel anti-huruhara TNI Angkatan Udara dengan masa yang menghadang kedatangan Presiden agar membatalkan pelaksanaan pemilu. Masa terlibat bentroke dengan pasukan anti-huruhara TNI Angkatan Udara Lanut Hussein Sastra Negara Bandung. Tidak hanya menendang dan mendobrak pagar, masa pun melempar botol air mineral ke tengah pasukan anti-huruhara Lanut Hussein Sastra Negara. Masa meminta pemilu tidak dilaksanakan termasuk di bandara atau pangkalan. Kejadian tersebut diperagakan dalam sebuah simulasi pengamanan pemilu yang digelar TNI AU Lanut Hussein Sastra Negara Bandung di jalan pajajaran Kota Bandung, Kami Siang. Dalam simulasi tersebut diceritakan masa yang menolak digelarnya pemilu berusaha menghadang kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Bandara Hussein Sastra Negara. Masa meminta Presiden membatalkan pelaksanaan pemilu. Menurut Komandan Lanut Hussein Sastra Negara, Kolonel Penerbang Bayu Hendra Permana, simulasi ini untuk meningkatkan keterampilan Satuan Jajaran Lanut Hussein Sastra Negara agar terampil dalam bertugas membantu pemuda Polri dalam mengamankan pemilu legislatif dan Pilpres 2019. Kita setiap tahun menelenggarakan latihan ini, TNI AU, selain petaran pangkalan, tapi saat ini waktunya kita berdekatan dengan saat pelaksanaan Pilpres. Diharapkan dengan perhatian ini apa ke depannya komandan. Diharapkan Bandung Hussein di lingkungan Bandung dalam keadaan aman dan kita mengantisipasi segala lakuan, 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 lakuan. Dalam kegiatan tersebut, TNI AU Hussein Sastra Negara menurunkan 1 SSK atau Satuan Setingkat Kompi yang berjumlah 100 prajurit. Yuwana Kurniawan, Bandung TV